Hai guys, jumpa lagi di sejuta ide, channelnya sahabat tani, sejuta tanaman dan pertanian ada disini. Tanah masam, tanah masam sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang menyerang tanah. Dinamakan tanah masam karena tanah ini bersifat lebih asam daripada jenis tanah pada umumnya. Jadi, tanah masam sebenarnya adalah suatu permasalahan bagi tanah terutama dalam masalah tingkat keasaman atau pH, yaitu yang memiliki pH di bawah 6, kondisi tanah di Indonesia memiliki pH antara 6 sampai 7. Nah, lalu, sebenarnya apa sih pengaruh pH atau tingkat keasaman pada tanah ini sehingga dikategorikan sebagai suatu permasalahan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ada beberapa pengaruh diantaranya adalah, sebagai berikut. Menentukan mudah atau tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman, dan menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman, serta menentukan perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan video kali ini, sejuta ide akan membahas 5 cara mengatasi tanah masam atau pH tanah. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Solusi yang pertama adalah, pemberian bahan organik secara intensif. Bahan organik selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, ternyata juga memiliki peranan penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah, serta membuat struktur tanah menjadi lebih ramah sehingga mudah untuk diolah. Yang kedua adalah, pemberian pupuk pospat secara intensif. Untuk mengatasi kendala keasaman tanah, sebaiknya digunakanlah pupuk pospat yang mudah larut seperti TSP, SP36, SSP, DAP. Pupuk-pupuk tersebut mudah larut dalam air, sehingga sebagian besar P segera difiksasi oleh AI dan FI yang terdapat di dalam tanah, dan P mampu menyerap asam pada tanah, dan memberikan dukungan sediaan yang baik pada tanah untuk tanaman. 3. Pengapuran Pengapuran dengan tujuan untuk meningkatkan pH, dapat mengatasi keracunan tanah. Pengapuran adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dan kejenuhan tanah yang tinggi. Dengan pemberian kapur pada tanah maka dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam atau netral. Selain itu kapur juga bisa menurunkan kadar tanah. Pemberian kapur ini dosisnya bisa kita sesuaikan dengan pH tanah, pada umumnya antara 1-3 ton per hektare. Untuk jenis kapur yang baik adalah jenis kapur magnesium atau dolomit, yang bisa sekaligus mensuplai CA dan MG. Yang keempat adalah pemberian mikroorganisme pengurai. Pemberian mikroorganisme pengurai juga cukup membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini untuk mempercepat pengurayan-pengurayan bahan organik yang berada di area lahan. Pemberian pengurai bisa dalam bentuk padat ataupun cair, seperti asam humat atau EM4. Dan cara yang terakhir adalah, melakukan pengaturan sistem tanam. Pengaturan sistem tanam sebenarnya hanya bersifat untuk mencegah keasaman tanah yang terjadi, atau akan lebih parah. Untuk mempertahankan kesuburan tanah biasanya petani membiarkan tanah menjadi semak belukar, atau membiarkan bulma tumbuh liar di lahan. Kemudian kembali diolah dalam masa tertentu, dan yang paling terpenting adalah, mengurangi penggunaan pupuk N atau nitrogen pada lahan tersebut. Nah itulah tadi kelima cara untuk menangulangi zat asam pada tanah pertanian, dan terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.